Assalamualaikum Wr Wb Sampailah kita di pelajaran nomor 19 Setelah di nomor 18 Kita belajar tentang LibreOffice juga Tentang masalah Daftar Pustaka, Bibliography Dengan APA Style Di video tersebut saya mengatakan Saya akan mengajarkan tentang bagaimana membuat shortcut key Sendiri Custom di LibreOffice Jadinya kita kalau klik ya Alt A Itu kita nambahkan Bibliography Entry Gak perlu buka dari menu Gak perlu repot Terus kalau kita tekan Alt S Kita buka Insert Index Table Seperti ini Enak kan Alt A, Alt S Sangat ringkas Daripada buka menu kayak gini Gimana cara bikinnya Itu yang akan kita bahas Saya menggunakan Itu di video nomor 18 Shortcut key itu Dan sekarang bagaimana kita bikinnya Ya Persiapkan Anda Untuk Membuka menu ini Oke Tools Customize Keyboard Ya Tools Customize Buka yang ini Kemudian keyboard Di tab keyboard ini Nah Apa yang akan kita buat Ya anggaplah 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 yang namanya Shortcut saya tadi gak ada Nah Cara Carinya gimana Ya cari berdasarkan menunya Menunya adalah di Insert Indexes and Tables Bagian sini Insert Ya Ini Indexes and Tables Nah Kita cari shortcut keynya Yang masih kosong disini Katakanlah ya Kita coba ganti ya Kita coba ganti Alto Ya Kita klik Modify Nah Otomatis Indexes and Tables ini Akan bisa dipanggil dengan Alto Gara-gara ada Klik Modify tadi Bisa dipaham ya Oke Kita coba yang lain Misalkan Kita pengen bikin yang seperti punya saya Bibliography Entry Nah Seperti ini Bibliography Entry Saya sudah pasangkan ya Alta Seperti yang saya bilang tadi Alta Alts Sekarang kita coba ganti Bibliography Entry ini Kita pasangkan dengan Alt J Misalkan Ya Gimana cara pasangkannya Klik Modify Nah Sekarang Bibliography Entry Itu bisa diakses dengan Alta Seperti yang Anda bikin sendiri Oke Kita coba ya Kita kan oke Alta Nah bisa kan Seperti itu Alt C Ya Seperti ini Oke Apa Sekarang kita coba yang lain Yang Yang Sangat mengenakan kita Misalnya kita sering Nulis footnote Nah ini saya kasih Alta C Seperti itu Nah kemudian Kalau misalkan Anda sering Manual break Ya Kita bikin shortcut Untuk manual break Kita buka Customize Kita cari Insert Manual break Ada gak disini M Oh ada Nah sekarang kita coba Cari kunci yang kosong Mana ya Kita coba aja Mungkin Ini Altu Misalkan Agak jauh tapi ya Sebagai contoh Modify Oke Kita tekan oke Lihat Insert manual break Kita punya langsung Altu Sebelumnya kan gak ada Nah Kita coba Altu Bisa Dia bisa Menerima itu Oke Nah sekian Pelajaran kali ini Saya coret ya Saya Anggap Anda sudah paham Memang mudah Dan memang Itu caranya Oke Semoga ini bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh